Hai kita dekatkan lagi ini yang disebut dengan lampu LED wireless atau tanpa kabel tanpa sumber daya yang terhubung cukup didekatkan seperti ini ke dia akan menyala Halo apa kabar balik lagi bareng Jepi channel di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat wireless charger atau charger wirelessnya yang mana ini adalah video kelanjutan sebelumnya yang linknya ada di atas ini Oke saksikan terus bagaimana cara saya membuatnya jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya Oke kita akan melakukan sedikit perubahan atau tambahan ya pada rangkaian ini disini kita memerlukan dioda penyiarah ya saya disini menggunakan diodain 4007 nah kemudian disini kita akan merangkai dari dioda ini 4 buah menjadi dioda penyiarah saya yakin teman-teman udah pada bisa Bagaimana caranya membuat penyiarah dengan menggunakan 4 dioda ya dan apabila belum pada bisa untuk para pemula silahkan lihat di video-video sebelumnya saya sudah pernah membuatnya hai hai selamat menikmati 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 jalur outputnya kita akan sordel nah yang positif ke positif atau untuk di diodanya itu dia ada di arah katoda yang ada garis putihnya kemudian untuk yang negatif itu ke anoda atau negatif elko ya setelah penyordelan atau pemasangan konektor selesai langkah selanjutnya adalah kita akan merubah gulungan yang tadinya bekas led ya kita akan ganti disini kita buka dulu untuk lampu lednya selanjutnya kita akan cepit dulu ini gulungan untuk melakukan penyordelan atau pemasangan dioda tadi ya kemudian segalanya ini adalah kita pasangkan dioda yang sudah kita rangkai tadi ke gulungan sekunder tadi untuk pemasangan dioda di gulungan ini ini kita tinggal lihat aja sisa yang terhubung ya biasanya disitu ada kita putuk di dioda itu ya antara anoda dan kotoda itu dihubungkan ke gulungan kemudian disebelahnya lagi ada doyang anoda dan kato gedha yang belum terhubung kita hubungkan lagi ke gulungan nah seperti ini hasilnya ya lumayan rapi lah untuk percobaan sederhana dari wireless charger oke selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kita perlukan disini adalah HP ya nah untuk tegangan ini seharusnya ya seharusnya disini dia menggunakan IC7805 agar outputnya ini bisa stabil atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh HP tapi karena disini saya menggulungnya ini dan arus yang keluar atau tegangan yang keluar itu sudah 5V jadi saya langsung aja dan kebetulan 7805 nya saya sudah habis oke kita masukkan konektornya ke HP kemudian gulungannya kita dekatkan ke atas dari gulungan primer yang sudah terhubung dengan charger HP bekas tadi dan kita lihat nah ternyata terhubung ya teman-teman setelah saya coba dan saya matikan dulu ya cahaya dari HP nya kita dekatkan lagi nah ternyata dia ada respon lumayan adalah walaupun arusnya mungkin kecil tidak seperti charger biasa karena saya disini membuatnya secara sederhana dan disini terlihat ya tuh untuk indikator masuknya catu daya itu bisa terlihat di atas ya nah saya coba ya nah ada di atasnya ada kelihatan tuh dia mengisi tuh saya ulangi lagi ya kita lihat bagian bawahnya biar jelas dan kita dekatkan lagi dan ternyata berhasil oke semoga bermanfaat cukup sekian videonya dari saya jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai jumpa selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton